Ayo kita start di pas button ini apa yang terjadi di kontaktor ini kita lihat sudah stop Oke kita start lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan membahas tentang skema dasar rangkaian kontaktor pengunci jadi entar saya akan menjelaskan atau memasang rangkaiannya gimana cara untuk menguncinya dan gimana cara kerja kontaktornya Oke sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya sama di like Oke terima kasih Oke disini jadi ada satu buah kontaktor yang merek ini adalah Snyder ini ada start stopnya ini adalah start stop button ya ini adalah MCB ini udah saya simpelkan untuk rangkaiannya jadi disini adalah stop disini adalah setar ini untuk nomornya kodenya disini adalah satu ini dua ini tiga dan ini empat ya jadi ini stop dan ini setar dan ini ini adalah si pasa dan netral atau positif dan negatif Oke diisi kontaktor ini ada yang namanya ncno dan ada koilnya juga ntar buat cara kerjanya jadi sini untuk koilnya yaitu A1 dan A2 disini yang A1 nih melihat sini A1 dan ini A2 tuh enaknya mana tuh enaknya ini nih enaknya ini 13-14 tuh nc-nya ada disini untuk nomornya 21 dan 22 ini biasanya udah standar ya standar kontaktor kayak gitu dan ini untuk lain tiganya nih lain tiganya nih ada 135 dan 246 ini ntar saya jelasin lagi lah sekarang yang hanya skema dasarnya ya oke lanjut ke cara pemasangan kabelnya kayak gimana sebelumnya kita lihat gambar dulu untuk cara simulasinya yang belum nonton di video saya silahkan tonton ya video saya sebelumnya gue jadi ini untuk skema dasarnya dokter untuk gambarnya kayak gini jadi dari si pasa masa masuk ke mcb yang ini ya dari si pasa ini masuk ke mcb terus selanjutnya dilihat lagi dari mcb masuk ke stop di sini stopnya adalah yang nomor satu ya berarti dari mcb sini masuk ke nomor satu yang ini oke yang kita coba pasang untuk kabelnya ini udah saya siapkan kabelnya oke disini sudah saya pasang sesuai dari gambar tadi yaitu dari mcb masuk ke stop yaitu dari mcb sini masuk ke stop yang nomor satunya nomor satu ini ya selanjutnya kita lihat gambar lagi jadi di gambar untuk selanjutnya dari stop yang nomor dua masuk ke setar yang nomor tiga jadi ini ya ini adalah stop yang nomor dua masuk ke setar ini yang nomor tiga oke kita pasang oke udah saya pasang dari si stop yang nomor dua masuk ke tiga yang si setar ya setar ya nomor tiga oke kita lihat gambar lagi jadi untuk digambar selanjutnya dari yang nomor empat masuk ke masuk ke a1 disini dimana jadikan ini nomor empat nih merempat masuk yang satu kontaktor mana satu kontaktor yang ini ini kan udah saya jelasin tadi ini adalah a1 yang kontaktor Oke jadi dari setar yang nomor empat masuk ke kontaktor yang a1 si coilnya ya Oke kita pasang kabelnya oke sudah saya pasang jadi nomor empat sini masuk ke a1 Oke kita lihat gambar lagi untuk digambar dari a2 A2 masuk ke netral A2 yang mana A2 yang ini nih A2 yang kontaktornya ya masuk ke netral langsung di sini oke kita pasang kabelnya oke sudah terpasang untuk rangkaiannya jadi ini adalah skema dasarnya jadi ini belum ada penguncinya tapi akan saya coba dulu kenapa bisa gak terkunci jadi saya akan coba si rangkaian ini ya akan kita start dulu oke oke sebelum kita setar kita coba rangkaiannya kita on kan dulu untuk MCB nya tahun kan ketika sudah on mari kita coba sudah start ya klik start ini apa yang terjadi di kontaktor ini nah kontaktornya sudah on akan tetapi ketika si startnya dilepas lihat dia balik lagi nih lihat balik lagi ya ini balik lagi kenapa bisa balik lagi karena tidak pakai pengunci penguncinya dipasang dimana kita lihat gambar lagi nah jadi sentar penguncinya itu dari si nomor tiga masuk ke NO yang di kontaktor enaknya yang mana enaknya yang ini nih yang punya nomor 13 jadi dari sini yang nomor tiga masuk ke 13 dan yang dari nomor empat masuk ke NO yang nomor 14 ini setelah terpasang yang pengunci ini maka si kontaktor ini entar akan terkunci setelah kita setar yang ini tidak akan kembali lagi karena sudah dikunci sama si rangkaian tadi yang ke NO ya Oke kita coba pasang dulu yang penguncinya Oke seperti di gambar tadi jadi dari si nomor tiga ini ini gabungin aja Oke masuk ke yang nomor 13 NO yang kontaktor Oke kita opkan dulu MCB nya Oke kita pasang ya Oke sudah terpasang dari yang nomor tiga ini bertiga star ya jangan salah harus setar nih jangan stop harus setar Oke dari setar nomor tiga masuk ke NO NO yang nomor 13 kontaktor ya NO Oke kita lihat gambar lagi jadi di gambarnya ini selanjutnya di nomor empat setar masuk ke 14 kontaktor berarti dari sini nih di nomor empat tar masuk ke nomor 14 NO yang kontaktor ini nah ini ya Oke kita pasang pasang dulu kabelnya saya siapkan terpasang Oke rangkaian skema dasar si kontaktor pengunci sudah selesai kita akan coba dulu untuk rangkaiannya Apakah berhasil jadi ntar saya akan klik setar maka kali ini akan mengunci dan kita stop kembali Oke Oke kita coba on kan dulu sok MCB nya kita on kan ke MCB sudah on kita setara si pas baton ini apa yang terjadi di kontaktor ini kita lihat nah setelah si pas baton star ini dilepas dia akan terus connect lihat ini terus connect kenapa karena ini ada pengunci sini nih Oke ada pengunci maka dia akan terus kerja ketika kita stop kita stop ya klik stop ini lihat yang terjadi di kontaktor ini lihat nah sudah stop Oke kita setelah lagi kita setelah sudah oke lihat sudah kerja kita stop lagi oke berhasil dan sukses untuk rangkaiannya jadi hanya segitu aja ya untuk skema dasar kontaktor untuk penguncinya sangat gampang lah bagi pemula jadi kalau ada yang masih belum paham silakan komentar di bawah ya jangan lupa di like dan di subscribe juga tunggu video saya yang selanjutnya karena saya akan membahas tentang kontaktor dan satu lampu ntar ya Oke sampai jumpa kembali di channel saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati